PT Pertamina Persero resmi menaikkan harga bahan-bahan minyak atau BBM khususnya jenis non-subsidi per hari ini, Kamis 1 Desember 2022. Kenaikan harga tersebut merupakan evaluasi harga secara berkala untuk produk-produk BBM non-subsidi yakni Pertamak Series dan Deck Series. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut diungkapkan oleh Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga, Irto Ginding. Ia mengatakan evaluasi harga secara berkala ini dilakukan setiap bulan yang mengikuti tren harga rata-rata pada periode tanggal 25 hingga tanggal 24 pada bulan sebelumnya. Selain itu, penyusunan harga BBM Pertamina juga mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak dunia mengacu badan Min Off-Plate Singapura atau MOPS atau Argus. Diketahui harga BBM Pertamasturbo kini naik menjadi Rp50.200 per liter. Kemudian, Deck Slate naik menjadi Rp8.300 per liter. Dan Pertamina Deck naik menjadi Rp8.800 per liter. Itu menjelaskan harga tersebut berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PPPBKB sebesar 5% seperti di wilayah DKI Jakarta. Demikian informasi kali ini. Nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jualduri Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.